Website KPU Jember yang berisi tentang kegiatan dan pengumuman untuk dipublikasi ke masyarakat, selasa sore kemarin diretas. Akibatnya hari selasa ini, website tidak bisa dibuka lagi setelah sebelumnya tampilan berubah gambar dan kata kotor dengan latar belakang empat remaja berfoto. Website KPU Jember selasa pagi tadi tak bisa lagi dibuka setelah selasa sore kemarin diretas dan mengalami perubahan tampilan yang tak lazim untuk dilihat. Website berisi kegiatan dan pengumuman pada masyarakat berubah menjadi gambar dan kata kotor yang ditujukan pada legislatif. Bahkan pada tampilan sebelum error, latar belakang gambar dan kata kotor, terdapat empat remaja yang sedang berfoto dengan nuansa klasik hitam putih. Serta terdapat identitas hacker, yaitu hack by Kingsoapress underscore H7 di bawahnya. Dengan kondisi ini KPU Jember langsung melaporkan pada kepolisian Rabu Dinihari tadi untuk segera ditindak lanjuti. Situ-situ diretas kita ketahui kemarin sore ya, kita sudah ketahui terus kita sudah mengupayakan untuk membenahi situs yang diretas gitu. Jadi secepatnya kita benahi, sempat juga sudah kembali, sudah normal, terus kita cek lagi. Tapi ternyata pagi ini situs kita lagi down, mungkin karena habis di-hack itu. Tapi kita sudah melakukan beberapa tindakan, termasuk sudah melaporkan kepada forest dealer Dinihari tadi. Yang pasti web yang kita gunakan ini kan kita gunakan untuk publikasi ya, terutama publikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan KPU. Sementara untuk data yang ada di website bisa terselamatkan dan untuk pemberitahuan pada masyarakat, KPU akan menyampaikannya melalui sarana lain, seperti pemasangan baliho dan banner, serta media sosial lain seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.